Hai guys, walaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku melalui Uji-Sang disini Uji-Sang kali ini akan mengenalkan gurubah sejepang Jadi gurubah sejepang itu ada tiga Pertama sebenarnya mungkin ada empat ya Jadi yang pertama adalah Romaji Romaji itu yang kita kenal Romawi Ataupun kayak yang kita tulis itu A, B, C, D, E, dan lain-lain Selanjutnya adalah dengan menggunakan hiragana Jadi hiragana ini digunakan untuk partikel Juga bahasa jepang yang lainnya Ini banyak banget digunakan Dan awal-awal kita akan menggunakan hiragana Yang ketiga adalah dengan menggunakan kata kana Jadi kata kana ini biasanya digunakan untuk bahasa serapan Atau guru-guru serapan juga Kayak misalnya contohnya gini Misalnya pasokong Misalnya mungkin ada pasokong Misalnya PC seperti itu Ataupun laptop diartinya Seperti itu ya Pasokong digunakan ketana Dan yang terakhir adalah digunakan kanji Yang kanji ini adalah huruf yang awalnya dari Cina Setelah itu ya di biasa ya Jepang itu kan jago untuk mengkombinai seperti itu Zaman dulu akhirnya dibuat menjadi huruf Jepang tersendiri Nah keempat huruf ini akan kita pelajari Tapi untuk saat ini OJITA hanya proses Karena kalian kan sudah tahu nih Untuk yang romaji Jadi kita akan belajar tentang yang hiragana terlebih dahulu Karena bisa awal-awal pembelajar mula Itu belajar hiragana Dan OJITA akan mengenalkan dengan menggunakan huruf hiragana Ataupun metodenya itu di metode asosiasi Apa itu metode asosiasi Metode asosiasi itu mungkin kalian mengalami seperti ini Misalnya kalian mengingat sesuatu dengan cara mengingat sesuatu Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini Misalnya ketika ada yang bilang Sakura Terus ada yang mikir yang Oh Jepang Nah setiap kali ada kata Sakura muncul Maka orang tersebut akan mengingatkan Sakura Nah aku mikir juga seperti itu Jadi misalnya kayak beberapa huruf hiragana Seperti ini kan hurufnya banyak nih Nih aku bikin asosiasi itu sendiri Ya ini waktu kalau nggak salah pas waktu jaman itu ya Nah seperti ini Nanti aku bikin tulisan seperti ini Ini adalah asosiasinya Jadi ketika kalian mengingat huruf ini Kalian ngeliatnya seperti ini Oh ini tuh seperti ini Ceritanya seperti ini Nah kurang lebih seperti itu Ya Jadi mana metode asosiasi Semoga dengan metode ini Kalian bisa lebih cepat belajar bahasa Jepang Pastinya ya Dan kalian lancar membaca Dan juga menulisnya nanti Oke Kita langsung mulai saja ya Bahasa Jepang terdiri dari Berbagai macam huruf Tapi hurufnya itu berbeda dengan Huruf yang kita kenal Ataupun Romaji Misalnya kalau Romaji itu kan A, B, C, D, E, F, G Sampai Z seperti itu Nah tapi untuk bahasa Jepang Tidak seperti itu Karena bahasa Jepang itu biasanya Terdiri dari A, I, U, E, O Nanti bawahnya ada lagi Nah cara mengingatnya Kalau dengan uji Chang adalah Dengan menggunakan A, Kesetanan, Hamaya, Rawan Oke A, Kesetanan, Hamaya, Rawan Itu seperti apa? A contohnya Ingatnya adalah A, Ada yang Kesetanan, H, Maya dalam keadaan Rawan Jadi A, Kesetanan, Hamaya, Rawan Itu maksudnya seperti apa? Contohnya adalah dari A Kalau A itu berarti A, I, U, E, O Selanjutnya adalah Ke Tadi kan Kesetanan, Ke Berarti Ka, Ki, Ku, Ke, Ko Lagi itu A, Ke, Se Se Itu jadi maksudnya adalah Sa Sa, Si, Su, Sen, So Nah seperti itu Nah jadi kalian untuk mengingat Yahyanar Surahnya adalah dengan menggunakan A, Kesetanan, Hamaya, Rawan Oke Kapan? A, Kesetanan, Hamaya, Rawan Nah untuk menghafal wordi fotografi Ronan Seperti ini, A-Kesetanan H-Mayarawan Ini sama juga dengan menggunakan huruf kata-kana Jadi, silahkan kalian belajar ya A-Kesetanan H-Mayarawan Jangan lupa Kita langsung mulai dengan 5 huruf Terlebih dahulu, oke Kita mulai dengan huruf A Liatin, ini adalah huruf A Kenapa ini huruf A? Liatin Petapa Liat petapa Kenapa? Karena yang ini adalah Liatin, ini kepalanya, ini adalah tangannya Dan ini adalah kakinya Jadi, kakinya itu lagi bersilah Makanya, sesuai petapa Petapanya bilang Apa? Nandesuka? Nandesuka? Tsugi Liatin, i Ini adalah i Liatin, tulisannya, bayi lucu Ketika kalian lihat bayi lucu, itu pasti bilang Ih, lucu banget Ih, ih Nah, kenapa i? Ingat-ingat, ini ada ayahnya Dan ini adalah anaknya Liat, ada ayahnya Ini adalah ayahnya Jadi, ayahnya kalian lihat Anak yang lucu Ih, lucu nya Ih, nandesuka Ih U Atau perempuan yang berambut panjang itu terlihat lebih exotic Eh, exotic Liat rambutnya bergelombang dan panjang Rambutnya bergelombang dan panjang Bergelombang dan panjang Long hair Rambutnya panjang Exotic 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 Eh, eh Exotis Eh, nandesuka? Eh O Nandesuka? O Bol Bola Ini mirip dengan huruf A Tapi berbeda Berbeda yang kalian lihatin disini Ini hal sama Menurutnya ini Kepala Tangan Ini adalah kaki Tapi disini ada coretannya Coretannya disini Bola Bentuk bola itu apa? Bulat Ya, huruf yang bulat itu adalah huruf O Nandesuka? O Kita akan mengulanginya terlebih dahulu Dengan asosiasi yang telah kita buat Petapa? Eh A Bayi lucu I Bibir penuh U Long hair Exotic Eh Bentuk bola O Kak Ini adalah muka kakak Liatin Saudara tua Kakak Muka dari kakak kita Ya Terus Ini adalah Apa namanya? Kalau kayak orang kita tuh Yang ini Nancepin rambut kayak gini Dengan Kayak sumpit kayak gitu Ya, bentuknya mirip Saudara tua Kakak Kak Seki Selanjutnya adalah Ki Ki Terpanjang Bagian tubuh kembar Terpanjang Ada di bawah Bagian tubuh kembar Panjang Ada di bawah Terpanjang Kak Ki Karena kayu sudah ada Maka ini adalah huruf Ki Dan deska Ki Nah, untuk yang ini adalah Bad boy Kenapa? Kita tinggal kasih ini aja Kesini jadi huruf K Kurang aja Bad boy Kesini jadi huruf K Jadi kurang aja Ku Kurang aja Ku Pasangan hebat Pasangan hebat Ini adalah pasangan hebat Selalu ingat-ingat nanti ketika dijelaskan Ketika ada satu garis ini Ini adalah laki-laki Sedangkan yang bentuknya plus disini adalah perempuan Laki-laki dan perempuan Mereka adalah pasangan yang Keren Ke Keren Ke Kok Kok gitu sih? Kok Kok gitu sih? Kok Kita akan review Kita akan mengulanginya terlebih dahulu Dengan asosiasi yang telah kita buat Saudara tua K Bagian tubuh terpanjang Ya, kembar Kaki Ki Bad boy Yang kasih cerita Ku Kurang aja Pasangan hebat Laki-laki dan perempuan Pasangan yang Keren Ke Ko 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 gitu sih Ko Kita akan review Dalam huruf Sepuluh tadi Aku akan Kocok Nanti Kalian akan Baca Atau ingat-ingat ya Dan untuk bagian huruf bawahnya Akan Oji Chang Tutup Oke Nanti akan seperti ini Bentuknya Jadi Kalau kalian gak bisa Nanti akan seperti ini Ya Oke Nanti akan seperti ini Nanti akan seperti ini Total So Lo Kok Okay Okay O k Nandesuka ku? Nandesuka ko? Nandesuka e? Nandesuka ki? Oke, itu aja informasi dari Rujista terkait dengan huruf hiragana yang telah kita pelajari ini. Silakan diulang-ulang untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Minasan, sayonara! Terima kasih telah menonton!